Selamat datang di channel KH Audio, selamat berbelanja. Video kali ini, saya kedatangan tamu spesial dari DB Voice dengan seri S Victor 12. Belum itu kita kasih intro dulu. Ya, hari ini spesial dikirimin dari DB Voice. Ini adalah Victor Mixer Audio yang saya bilang ini lumayan menarik ya untuk dibahas di video kali ini. Victor 16, Victor 12, dan Victor 8. Nah, langsung saya sebutin untuk harganya biar teman-teman nggak nanya nih ya. Kita mulai dari Victor 8. Ini bisa dibilang terjangkau banget ya. Kemarin kita review yang Valentin. Nah, ini abangnya. Kalau saya bilang abangnya Victor. Ini Victor 8. Ih, murah. Terjangkau ini. 2,2. 2 juta 200. Wih, mantep. Victor yang nanti akan saya jelasin. Victor 12. Harganya 2 juta 900. Eh, re. Murah, re. 12 channel. Oke. Victor 16, ini lebih besar dibanding adik-adiknya yang 12 sama 8. Ini lebih panjang sedikit juga. Nanti kita ukur ya. Victor 16, ini di tawar. 2,3 juta 600. Teman-teman bisa beli. Di Shopee maupun Tokopedia, ya sudah banyak ngecekot ya. Karena baru sempat saya review di hari ini. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 20 Mei. Jadi ke upload, biasa tanggal 21 ya. Yang upload, tergantung uploadnya. Baik. Kita ukur dulu ya. Ukur untuk yang Victor 16. Panjangnya ke dalam. Ini 49 cm. Lebar. Lebarnya piro ini. 60 cm. Wow. Panjang sekali. Tinggi ini ya. Tinggi bentuknya ya. Dari ini aja. Dari belakang aja ya. Ini sekitar 12 cm. Wih. Mantep. Untuk yang 12. Kita ukur. Panjangnya. Eh, lebar. Sorry. Ini lebar. 49. Oke. Panjang mixer. 45. Yang anggap 46 cm. Tebelnya. Tebel. Dari belakang ya. 15 cm. Tebel. Tinggi di sini ya. Semuanya sama. Ini. Untuk yang 12. Tebelnya sama. Saya tinggal. Ukur untuk yang. 8. Channel. Lebarnya. 37 cm. Anggapan 38 ya. Rek. Ya. Panjangnya sama ya. 8 sama 12. Ini sama. 46 cm. Tebel juga sama. Hari ini. Spesial ya. Karena saya juga penasaran banget. Ini banyak yang cek out di Shopee. Maupun Tokopedia saya. Kita bahas fitur unggulan yang di 16 dulu nih. 16 ditawarkan. Ada 7 AUX. Ya gila ya. 7 AUX ini. Ngalah salah satu sama. FX. Ini salah satu. Yang harga range 3 jutaan. Tapi outputnya banyak nih. Outputnya di grup ada 4. Ini yang 16. Victor 16. Kita lihat di bagian. Big line. Per channel. Di atas. Di studio. Sudah disediakan. Phantom per channel. Setiap channel sudah disediakan sendiri. Kemudian ada HPF. High pass filter. Dan tombol PAD. Ini sama kayak. Buat. PAD ini. Biasa buat. Alat musik yang besar. Suaranya. Ditekan. Nanti dia akan suara mengecil. Atau. Istilahnya. Ngerjam suara yang terlalu over. Seperti ini. PAD ini kayak gini ya. Baik. Ada gain. Ya. Knopnya. Di sini. Knop yang warna hijau. Ini compressor. Ini ada high. Ada frequency. Ada middle frequency. Dan low frequency. Artinya 4 ton frequency. Ada off. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dan 7. Ini 7. Harus ngalah salah satu. Dengan efek. Balance kiri kanan. Kemudian. Ada. Indikator peak. Merah kalau ya. Ini mute. Ini LR. Ini grup 1, 2. Grup 3, 4. Dan PFL. Untuk kontrol. Signal di sebelah sini. Setiap channel. Sudah disediakan. Indikator. Untuk sinyal. Sinyal di sini. Ini kalau bisa di mixer. Itu kan mixer digital. Sudah ada. Indikator. Untuk. Setiap channel. Nah ini sudah dikasih juga lah. Baik banget sama. DB voice. Ini makanya 2024. Ini gokil banget. DB voice ini. Bikin produk. Mantul sekali. Fitur selanjutnya. Ada graphic equalizer. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 band. Tapi ini disebut stereo ya. 7 band. Stereo graphic equalizer. Untuk bluetooth. Untuk bluetooth. Ada juga. Ada sound card juga. Dan audio interface. Artinya teman-teman bisa recording juga langsung dari sini. Dan. Motor flash disk. Atau lagu dari sini. Tinggal dekan mode ya. Terus kali di sini. Nanti keluar bluetooth. Oke. Seperti itu. Efek. 199 DSP. Oke. Untuk. High, mid, low. Ini sudah tersedia di flash disk. Atau USB. Atau. Bluetooth. Jadi teman-teman. Bisa atur untuk frekuensi-frekuensi sebelah sini. High, mid, low. Sudah di sini. Biasanya cuma high dan low. Ini langsung dikasih mid. Boss Q. Kemudian. Efek bisa send ke aux. Ya. Ini sudah disediain. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 6 ya. 6. 5. Karena 7 itu harus nyalah salah satu. Di efek. Ada CD di tip. Volume di sini. Phone. Dan volume headphone. Dari LAN 1. Sampai. LAN 16. Semuanya sama. Kemudian. Fader di sebelah sini. LR. Kurung 1, 2, 3, 4. Semuanya sudah di sini. Dengan. Masing-masing. Fader. Bukan. Ini kurut 1, 2. 1 Fader. Kurut 3, 4. 1 Fader. Bagian output. Di sini ada insert. Kemudian di bawah ada mic atau line. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan jack XLR atau jack Akai. Kemudian di bawahnya lagi ada aux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Group out-nya ada 1, 2, 3, 4. Ini output-nya paling akeh. Paling banyak rack. Di atasnya ada main output L dan R. Ada rack output-nya juga. Menggunakan jack RCA dan tip input. Yang terakhir ada output font. Jadi output font-nya bukan di panel depan. Melainkan di belakang sebelah sini. Bahan material semuanya besi. Solid. Sekali lagi ini mixer harga terjangkau. Full solid dan fitur dintahurkan banyak banget ya. Ada kompresor juga. Ada pentom. Ada HPF. Ada PAD. Nah sekilas info. Ya teman-teman yang butuh aux-nya banyak. Saya saranin pakai yang Victor ini. Karena selain aux-nya banyak ini. Biasa orang tuh lebih suka buat main di ear monitor. Ada juga yang power-nya lebih dari satu. Nah diambil output dari sini. Ada juga di grup. Wah ini output-nya anggap total-total 8 output lah. Kita anggapan 8 atau 9 output. Yang teman-teman bisa combine. Ini ada selektor-selektor yang perlu saya jelasin ya. Oke kita jelasin yang di 12 dan 8. Yang 8 channel aja deh ya. 8 channel. Mari kita tes. Kita bahas. Ada tombol pentom. HPF. PAD. Sama seperti abangnya. Ada gain. Ada kompresor. Ada high frequency, middle frequency, dan low frequency. Aux-nya lebih sedikit dibanding abangnya. Ini aux 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ini harus ngalah salah satu dengan efek. Balance kiri kanan. Pen port. Mute. Kemudian LR dan grup 1, 2. Dan terakhir PFL. Sama dari 1 sampai 8. Ini sudah di fiturnya sama. Setiap lain juga sudah ada indikatornya sendiri. Naik turun sinyalnya ya. Kemudian efek 199 DSP yang teman-teman bisa atur. Ada cheese-nya pastinya. Kemudian edit A, edit B. Sama ya. Ada edit A dan edit B. Graphic effect moisturizer 7 band. Kemudian disini ada high mid-low untuk USB-nya atau bluetooth-nya. Ya, bluetooth tekan disini. Oke, tinggal dimasukin. Dan ini memang nggak ada kabel bawahnya ya. Ada sound card, ada bluetooth, ada audio interface. Dan bisa muter lagu klasis sebelah sini. Seperti itu. Main out disini, grup 1, 2. Ini grupnya cuma 1 dan 2 ya. 3, 4-nya memang tidak ada. Karena output groupnya cuma 1, 2. Volume MP3 disini sudah disediakan sendiri ya. Untuk bagian Victor 8. Ada insert sama kayak abangnya. Mic input. Mic atau line ya. Teman-teman bisa pilih. Itu menggunakan jack multi. XLR atau TRS. Teman-teman bisa hubungkan di setiap mic lainnya. Untuk outputnya. Output ada AUX 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini harus ngalah satu satu. Dengan efek. Kemudian grup 1, 2. Sudah disediakan. Sendiri-sendiri. Menggunakan jack XLR. Main output di sebelah kanan. Di sebelah kiri. Bisa menggunakan AKI. Atau TRS. Atau menggunakan jack XLR. Kemudian ada record dan tip input. Seperti itu. Untuk kelengkapan Victor 8 dan Victor 12. Antara dua tipe ini hanya beda di channel saja. Body semuanya sama. Fitur semuanya sama. Kemudian output-output semuanya sama. Sekarang kita meluai untuk pengetesan suara Victor. Baik. Sekarang kita bahas atau coba untuk pengetesan mic. Supaya teman-teman bisa tahan. Sebelum membeli mixer. Apa yang kita harus ketahui. Yang pertama. Kalau namanya mixer. Pasti kalau udah. Berhubung di budget. Ada harga. Ada rupa. Pastinya. Semakin tinggi budgetnya. Semakin bagus untuk mixer. Dan preampnya. Kemudian fiturnya. Yang ditawarin lebih banyak. Dibanding. Harga yang. Di bawahnya. Itulah ya. Baik. Untuk mic. Ini saya akan. Menggunakan mixer Victor 12. Yang tengah-tengahnya aja. Karena semuanya mixernya sama ya. Hanya. Bagian input. Dan channelnya aja yang berbeda. Dari mic. Kita coba. Masuk nomor tiga. Ini mic. Db voice juga. Tipe valentin. Nah. Untuk mengoperasikan mixer. Teman-teman. Sangat gampang. Kalau mixer seperti ini. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu pusing. Cukup. Ingatnya seperti ini teman-teman ya. Di bagian volume. Kalau misalkan teman-teman. Ada speaker aktif. Ya. Teman-teman. Tinggal ambil. Main outnya aja. Atau sudah punya power. Atau speakernya pasif. Kan pastinya ada power sendiri ya. Kita ambil di bagian output. Yang ada tulisan main out. L dan R. Kita ambil. Volume-nya di mana? Volume-nya di sebelah sini. L dan R sebelah sini. Ya. Kiri kanan. Nah. Ini untuk volume masternya. Kita naikkan sampai ke U. Atau batas 0. Kalau saya bilang. Setelah itu. Mic kita bagian nomor tiga. Maka pengaturan nomor tiga. Yang kita lihat di sebelah sini. Ada fader yang sendiri. Di sini sudah disediakan nomor sendiri. Nomor tiga. Oke. Kita naikin. Volume-nya pelan-pelan. Habis itu ada tombol L, R ya. Kita tekan selektornya. Nah. Ini sudah ada suara. Tapi suaranya agak pelan. Nah. Teman-teman naikin lagi sampai ke 0. Ini kita samain dengan yang U. Boleh juga kalau misalkan teman-teman ukuran ruangannya kecil. Tidak perlu ikut contoh saya. Ya. Kecil aja. Atau fader ini turun sedikit. Tidak apa-apa. Baru kita mainkan. Untuk ecolasernya. Kita aturkan flat dulu. High, mid, low-nya. Seperti ini. Kompresornya kalau misalkan teman-teman mau buka. Buka aja. Full juga masalah. Atau mau ditutup. Tutup aja. Baru setelah ini sudah keluar suaranya. Kita mainkan gen. Apa yang disebut gen? Gen ini adalah suara lantangnya. Kalau bisa bahasa simpelnya. Suara lantang. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang sensitivitas. Sensitivitas di mic yang kurang bagus. Ya. Teman-teman naikin ke gennya. Seperti itu. Lalu untuk mic kabel. Saran saya teman-teman tidak perlu membuka yang namanya pentom. Pentom ini dipakai pada saat teman-teman mempunyai mic. Mic condenser yang membutuhkan phantom power. Tidak perlu. Nah ini mic kabel. Mic dynamic. Cukup teman-teman masuk ke mic line. Sudah bisa bunyi. Misalkan kurang lantang. Gainnya sudah bagus di tengah. Kita coba tengah. Kalau misalkan sudah oke. Suara tidak pecah. Kita naikin lagi feathernya. Check this 123. Check 1 123. Nah biasanya untuk mic gain terlalu besar. Itu suara micnya tercenderung pecah. Atau agak nge-pick. Di sini setiap indikator sudah ada langkunya sendiri ya. Ada pick. Nah fungsinya ini memang khusus mengetahui suaranya berlebihan. Atau pick. Seperti duanya. Kayak gitu. Dis 123. Setelah ini. Apa yang kita perlu perhatiin. Kita mixing antara musik dan mic. Ini kayak. Ini prolesi gue di. Ini kita mixing barengan dengan musik. Tapi sebelum itu. Saya ingin kasih efek dulu. Oke. Kita tutup dulu untuk yang. Aux 123. Efek kita tambahin sebelah sini. Ini ada tulisan Aux 5. Kalau yang di efek Vitor 16. Berarti efeknya di sebelah sini. Aux 7. Oke. Kemudian efeknya di mana? Volume Vider Master Effect di sebelah sini. Ya. Teman-teman jangan lupa. Tekan LR di sebelah sini. Tentukan. Nah. Oke. Cek 123. Test. Test. Kalau misalnya terlalu kenceng. Atau terlalu besar. Turunin. Setiap line. Sudah ada volume knobnya sendiri. Kita naikin. Master Volume Effect di sebelah sini. Efeknya teman-teman bisa lihat. Programnya ada sampai 199 DSP yang teman-teman bisa atur. Yang biasa saya pakai adalah nomor 22. Itu di posisi flat. Atau flat. Tulisannya plat. Nah. Kalau misalkan mau panjang. Di sini ada edit A dan edit B ya. Saya tengahkan dulu. Saya balik. Saya putar ke nomor 22 lagi. Baru saya naikin sedikit. Sedikit lagi. Nah. Ini kalau misalnya teman-teman cari crispy. Kayak gini. This. 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 Suara saya kan cenderung ke bass. Ya. Jadi. Fungsi di setiap line ada namanya equalizer. Ada high. Ada frekuensi. Ada middle frequency. Dan low frequency. Kalau misalkan terlalu over bassnya. Turunnya sedikit bassnya di sebelah sini. Oke. Kalau masih berlebihan. Apalagi ada teman-teman ada sub-over. Yang biasa di ambil output. Masuk ke outputnya spirit active. Masuk ke sub-over. Nah. Itu. Malah cenderung lebih nge-bass dan bikin bengung. Fitur 16, 12, dan 8 ada fitur namanya high pass filter. Jadi kita bisa tekan sini HPF. Nanti dia akan memotong 80Hz. Atau bass yang berlebihan di frekuensi 80. Nah. Ini tidak ada bass yang berbuk. Kayak gini. This. Tadi kan kita kalau belum tekan. Bassnya kan yang bubuk-buk. Dan ya. Kalau kita tekan HPF. Maka bassnya langsung dipotong. 80Hz. Biasanya memang tidak ada tulisannya. Tapi biasanya memang sudah ditulis 80Hz. Seperti itu ya. Sekarang. Kalau mau naikin lebih jelas. Atau mau suara high lebih bersih. Ada namanya fitur high. Di sebelah sini ya. C, C, Low, East. Seperti itu. Untuk hasil dari equalizer atau tuning. Di mic line. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk mengetesan fitur yang ada di namanya soundcard ya. Jadi saya langsung to the point. Sebenarnya ada bluetooth juga. Cuman. Kayaknya bluetooth udah umum lah ya. Saya langsung coba untuk soundcard ya. Kabelnya belum dapat. Teman-teman pastinya beli aja di online. Banyak kok. Ini pisaran 30 ribuan. Murah. USB mailman. Oke. Kita. Tolong aja. Socket. Pasang di situasini. Ketika teman-teman terhubung ke laptop. Ada tulisan PC. Ini efek kan terlalu besar. Tunggu ini sedikit. Sedikit di sini. Atau mau main di perline juga bisa. Karena gak setiap mic efeknya besar. Jadi mainkan di volume setiap line saja. Ayo mari kita cek sound di laptop. Nah kalau misalkan sudah oke. Volume fader gak usah naik. Eh gak usah turun. Tekan mute aja. Jadi semua fitur sudah disediain oleh mixer. DB voice Victor. Ayo kita tes dulu suaranya yoh. Mari kita lihat di bagian soundcard. Nama soundcard nya adalah Jilly BR21. Baik. Sekarang kita langsung putar musiknya. Play saja. Musik teman-teman tidak lupa tekan LR. Sudah sini ya. Oke. Kita bisa lihat sinarnya. Banyak balance atau tidak Saatnya kita barengan dengan mic ya Nah bagi teman-teman yang sering bermasalah di Kenapa aku sih kok kalau pakai mic Ya ada efek malah ketutup musik ketutup Efeknya ketutup musik Nah solusinya biasanya efeknya yang memang Di apa Di lainnya terlalu kecil ya Dan juga nomor efeknya usahakan di nomor 22 Ya ada tulisan flat ya Biar ketika kita buka musik kayak gini Efeknya tetap ada Teman-teman denger sendiri ya Kepis, ci, dis, ci, ci, dis, low, ci, dis, tetap ada Efeknya Nah sekarang kita naikin lagi musiknya Ci, dis, tetap ada Cic, low, dis, dis, low, dis, 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 kayak gitu Makanya memang biasanya kalau efek-efek kayak echo atau hall itu memang musiknya ketika kita bunyiin dengan efek maka biasanya efeknya tidak muncul padahal tetap ada ya itu cuman memang ketutup musik aja biasa itu bermasalah di programnya aja seperti itu ya mungkin bagi saya pengetesan mixer cukup di sini karena Hai balik lagi dengan sosial teman-teman pakai ya saya hanya bisa kasih tahu yang mana yang biasanya dipakai pada umumnya ya kayak gitu jadi mixing teman-teman usahakan cek mic-nya dulu kalau sudah makanya sudah oke baru kita mainkan musik karena musik lebih gampang biasanya gitu ya untuk yang bagian mixer di mixing di mixer maksudnya kalau misalnya tuning itu beda lagi tuning itu kan perlu ada alat namanya RTA lagi biasa memflatkan kayak gitu tapi lo mixer kan yang bagi sudah punya bisa kan tentunya paham akan fungsi fitur dan output yang sudah disediakan dari mixer ya kayak gitu baik untuk pemakaian grafik mixer juga sebenarnya perlu teman-teman ketahui juga ini tujuh band ya ketika teman-teman turunin ini bukan bukan cuman hanya musik tapi mic juga berpengaruh besar ya karena ini namanya grafik equalizer equalizer tujuh band jadi kalau semakin teman-teman turunin maka untuk high mid low atau frekuensi tersentu ini satu kilohertz yang ide akan berubah musik dan mic seperti itu jadi saran saya lihatkan dulu ya kalau misalkan dengung saya biasa pakai grafik equalizer pada saat ruangan yang sempit atau kecil baru saya mainkan untuk yang di mic biasanya terutama di mic ya tapi kalau misalkan tidak terjadi fitbing atau bengung tidak perlu dimainkan ya kayak gitu ya mungkin itu saja untuk review atau sekaligus tutorial umum menggunakan mixer dari db voice Victor 16 12 dan 8 kesimpulan dari mixer ini bagi saya cukup menarik karena harganya juga terjangkau dan premium yang ditawarkan dari Victor 16 ini sangat mumpuni buat pemakaian lapangan maupun di dalam indoor dan apalagi buat rumah ibadah apalagi output yang tadi sedia saya jelasin ini banyak sekali yang teman-teman bisa pakai pergunakan dengan banyak alat apalagi banyak tombol HP F pentong dan PAD ini sangat membantu buat teman-teman pemakaian lapangan dan lain-lain ya kegiatan intinya kegiatan di outdoor sudah sangat mumpuni menggunakan Victor serius dari db voice untuk Bluetooth tidak perlu saya jelasin ya saya jelasin langsung to the point yang pakai shortcut shortcut namanya gili nama software gili biar 21 rekodnya langsung pakai audacity boleh aplikasi-aplikasi yang lain cukup bagus dan hasil suara rekodnya juga enak tergantung dari mic-nya teman-teman juga ya terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir terima kasih sudah belanja di shopee mengotokopedia yang nanti mau cek out thank you terima kasih banyak tetap subscribe di channel koendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi apalagi nanti ada barang-barang baru lagi agar saya bikinkan konten dan teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe akhirnya saya koendra thanks bermanfaat lagi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.